Intro Masih di good friend between rumors and reality masih ada Daud. Daud Cino Jordan. Cino nya di tengah ya, panggilannya. Iya. Kenapa? Karena emang look nya agak oriental sedikit ya. Bener. Jadi di dalam. Lama kita tos dulu dong. Iya. Saya juga setengah ada tapi gak pake Alvin Cino Adam gitu. Tawa dong. Terus-terus gimana? Jadi di dunia tinju ya. Sangat familiar dengan nama julukan dalam tanda kutip. Oh itu penting ya? Iya penting karena julukan itu biasanya mewakili karakter seorang tinju tersebut. Asik. Dan saya karena memang secara fisik. Mungkin penonton bisa lihat. Face saya memang seperti orang Tionghoa. Jadi. Dan kebetulan memang pelatih saya ini dulu waktu zaman saya remaja. Oh yang pak dan mau niaga itu ya? Iya. Dari zaman saya masih remaja. Ada pelatih dari Spanyol. Dari Kuba. Dia memberikan nama Cino terhadap saya. Dia memang main. Iya. Karena Cino itu berasal dari bahasa latin. Yang artinya Cina. Karena memang bukan karena saya Cina. Tapi maksudnya karena face saya lebih mudah dikenal seperti orang Cina. Sehingga. Orang mudah mengenali ya. Ingat gitu ya. Betul. Sehingga dia meminta saya untuk menjadikan nama itu sebagai nama ring. Pada saat nanti kelak terjun di ring Tiju Prof. Akhirnya dipakai gitu ya. Iya betul. Ya tadi kan kita sempat ngomong soal apa. Asam Cuy ya. Asam Cuy ya. Itu mertuanya paling jago. Kalau masak tadi. Kan dia bilang. Makan bisa 3-4 piring gak berhenti. Ini gimana kalau mau tanding. Berarti jauh-jauh hari udah gak makan dulu dong. Makanan-makannya kayak gitu ya. Betul. Jadi intensif di luar itu memang penting sekali ya. Betul. Lalu salah satu petinju yang Daud suka kan namanya. Miguel Cotto. Miguel Cotto. Miguel Cotto. Dan ini sangkin sukanya dia sama idolanya. Dengan Miguel Cotto ini. Dia menamakan anaknya Miguel Angel. Yordan. Yordan. Waduh. Tapi memang anak juga ikut jejak bapaknya jadi petinju. Saya sendiri sebenarnya memberikan kebebasan. Iya. Kelak terhadap anak saya. Mau jadi apa dia. Dan. Iya asik bener-bener. Aduh. Ini lu banget. Ini bapaknya banget ya. Tapi ketertarikan dia mulai dimana sih Ud? Hari-harinya karena dia berada di lingkungan tinju. Di lingkungan keluarga yang tidak hanya saya pribadi. Kami sekeluarga kecil. Tapi juga abang-abang saya, kakak-kakak saya. Yang dimana lingkungannya memang lingkungan tinju. Tentu ketertarikan itu sudah mulai ada. Yang saya lihat di mata anak saya. Bahwa tinju bisa menjadi pilihan juga yang untuk dipilih. Kelak. Biasanya kalau dia lihat kamu tanding apalagi kepukul kan dia nangis. Iya. Ini menariknya waktu tanding kemarin yang tanggal 22 kemarin tanyakan di iNews ya. Iya. Si kecil ini, si Miguel ini. Iya. Dia gak nangis loh. Dia semangatin bapaknya kan. Betul. Kayak gitu kan. Biasanya kan dia nangis kan. Bahkan dia sudah. Ya karena mungkin karena faktor dia juga semakin bertumbuh. Dia juga semakin lebih mengerti tentang arti apa. Arti perjuangan seorang ayahnya bertarung. Sehingga kemarin dia memprediksi. Di pertandingan bahwa saya akan menang KO. Asik. Dia anak kecil saya prediksi bapak ya. Iya. Karena sebelum-sebelum. Itu mungkin semangat buat kamu kali ya. Pasti. Pasti karena. Apa yang terbayang pada saat kamu tanding. Berada di ring dan kemudian melakukan pertandingan itu. Apa yang paling bayang? Saya bertanding. Untuk keluarga. Keluarga besar saya. Orang tua saya. Saudara saya. Anak istri saya. Dan bertanding untuk Indonesia. Karena. Dengan saya memenangkan pertandingan. Itu akan menjadi kebanggaan untuk kita semua. Dan kamu. Ya betul. Serang sekali ya. Daud bilang. Orang tuanya itu. Dia takut sama orang tua. Seperti dia takut sama. Tuhan. Tuhan. Menarik. Papanya Daud. Karena melihat Muhammad Ali dulu. Ya. Papanya Daud tuh gak kepengen anaknya. Menjadi petinju. Daud takut. Sama orang tuanya. Seperti dia takut pada. Pencipta ya. Iya. Lalu tapi. Anaknya akhirnya. Jadi petinju juga. Artinya takut gak itu sama orang tuanya ya. Hahaha. Akhirnya gimana. Kau boleh. Ehm. Pemahamannya. Bergantung kepada bagaimana. Seorang. Orang tua. Mengajarkan. Ajaran terhadap anaknya. Ehm. Artinya. Kalaulah kedua orang. Ini enam-enemnya loh petinju. Iya. Artinya. Kedua-duanya. Kalau orang tua kita. Pada zaman dahulu. Mungkin. Ehm. Mereka berpikir bahwa. Lebih kepada. Itu akan menyiksa. Mereka secara fisik. Namun di era yang. Yang. Sekarang sudah modern. Tentu. Ehm. Pemahamannya beda. Pemahamannya sudah berbeda. Istri juga gak setuju kan. Iya. Iya istrinya gak setuju. Sama sekali gak setuju. Tapi mau gimana ya. Suaminya mau gitu loh. Jadi dealnya gimana sama istri. Sama your wife gimana istrinya. Apa-apa dealingnya. Supaya akhirnya setuju. Iya. Ehm. Saya mengenal istri saya. Sewaktu saya sudah menjalani profesi saya. Sebagai meninju. Sehingga. Ehm. Adaptasi untuk. Meyakinkan istri itu. Jauh lebih mudah. Karena. Dan makin karir kan dia lihat progresnya yang ada ya. Betul. Betul sekali. Emang kamu bilang apa. Sampai dia akhirnya bisa mau terima. Itu bilang apa. Ehm. Kan kamu bukan orang yang romantis. Dia gak romantis sama sekali. Sama sekali gak romantis. Dia sangat. Suami yang sangat. Kalau istrinya pengen apa. Dia akan penuhi gitu loh. Ya. Tinggal minta dia kasih. Tapi dia gak romantis. Hahaha. Ya kan. Betul. Oke. Nah tadi saya sempat ngobrol di awal tentang. Miguel. Angel. Yordan. Yordan. Kita lihat yuk sama-sama. Anak lucu ini seperti apa pada saat dia latihan dengan bapaknya. Yuk. Yordan. Yordan. Tapi untuk anak-anak udah boleh mulai latihan kecil ya. Dikenalkan dulu mungkin apa gimana. Jadi. Alangkah baiknya. Ehm. Talenta itu dikenal. Dimulai dari sejak dini. Karena. Ehm. Kemampuan. Si anak dalam menyerap. Apa yang kita ajarkan itu jauh lebih. Lebih cepat daripada. Melihat dia berbakat atau tonton kan dari mana. Sebenarnya melihat dia berbakat atau tidak. Itu kembali kepada apa yang kita ajarkan. Pada prinsipnya seluruh manusia ini punya bakat. Hanya tinggal bagaimana lingkungan. Atau ada sarana yang bisa mengarahkan bakat tersebut. Dan dari sejak dini dah udah ajarkan itu ya. Betul. Ibunya gak khawatir tuh. Hehehe. Orang sama bapaknya suami yang khawatir. Apalagi ini jempungin anaknya lagi main gini gitu. Ya tentunya seorang ibu pasti melarang ya. Melarang. Ehm. Karena lebih kepada kasihan. Tapi. Saya kira dengan pemahaman kita yang. Lebih dewasa tentu. Pelan 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 kita beri masukan. Rayunya gimana sih rayunya. Kamu kan serius banget nih orangnya. Ini rayunya gimana tuh. Ya kalau pas dia lagi mood aja. Asik. Kalau gak lagi mood kita gak bahas. Jadi tau ya. Masuknya ke celana ya. Betul. Seorang Daud itu. Punya lawan terberat yang dia susah sekali. Melawan. Dirinya sendiri. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa? Emang sulit apa sih kamu? Karena tinju adalah bergantung kepada bagaimana kita mampu memaintain kondisi fisik kita secara prima. Pasti. Sehingga. Yang kita lawan tentu fisik kita. Apa itu? Yaitu. Menjaga kondisi supaya tetap prima. Ya. Dengan cara menjaga kondisi berat badan. Karena tinju itu bergantung pada berat badan. Karena kan gerak ya. Betul. Kalau kita agak lebih tentu gak akan gesit. Betul sekali. Jadi apabila kita gemuk. Atau kita. Saya gak gemuk sih Ud. Hahaha. Langsung begini kan. Tinju ya kan. Iya. Jadi kalau agak tambah berat badan itu harus disesuaikan lagi. Diturunkan lagi. Supaya lincah. Supaya gerakan kita lebih. Saya lincah sih Ud. Pasti. Gitu. Ya kan. Oke. Salah satu cara dia untuk melawan. Apa. Tantangan terberat tadi adalah. Daud biasanya suka nyanyi. Which is dia gak pernah bisa nyanyi sebelumnya. Ya kan. Bukan penyanyi memang ya. Tapi Daud tuh gak bisa nyanyi. Tapi dia lawan itu. Sebuah lagu. Nih. Sebuah lagu yang dia mainkan. Yang dia nyanyikan. Semata-mata untuk. Anak. Dan juga. Istri Tercinta. Judulnya simple. Lagu Demi. Kau. Dan Sibuah. Sibuah. Aduh. Aduh. Untuk. Istri Tercinta. Sama untuk. Nikalah di rumah. Saya gak minder nyanyi soalnya. Aku temenin deh. Yuk baiknya mana yuk. Saya jago banget kalau nyanyi. Tapi di rumah sendiri. Gitu loh. Ini kan rumah saya kan. Jadi gak nyanyi aja. Teririk ya. Teririk ya. Boleh. Bukan. 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 Bukannya. Aku. Sengaja. Demi. Kau. Dan Sibuah. Hati. Terpaksa. Aku. Harus. Begini. Kamu banget ya. Jadi. Demi. Demi. Kau. Dan Sibuah. Hati. Terpaksa. Aku. Harus. Begini. Wah. Ini so sweet banget. Eh. Siapa nama Istri? Mega. Mega. Mbak Mega. Waduh. Ini suaminya nyanyi buat Mbak Mega. Sama buat Miguel. Spesial for you. From him. Wow. Terima kasih. Kita break dulu. Sedang balik saat lagi. Hanya di Goodfriend. Between Rumors and Reality. Bersama Nia. Dad Daud. Di titik. Di titik. Saya betul-betul. Masih sangat. Tidak ada apa-apa nya. Beliau dengan hati beliau. Merangkul saya. dari dalam lem Также To journey. Merangkul saya. De seguir. Untuk lebih kembali. Terima kasih Irish.